Intro 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 Pak Bentar lagi Pak Cerneng mau kesini Melamar Hah? Melamar? Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Intro Intro Waalaikumsalam Ibu Fenty adalah seorang ibu rumah tangga warga kampung Sebulo, Kota Serang, Provinsi Banten. Suaminya adalah mekanik motor yang membuka bengkel di samping rumah. Di masa pandemi COVID-19, bengkel suaminya sepi, sementara kebutuhan sehari-hari semakin meningkat. Terbesit keinginan untuk membantu suami mencari tambahan penghasilan. Namun, Bu Fenty bingung karena tidak mempunyai keterampilan. Saat itulah, Bu Fenty teringat kembali pada buku tentang keterampilan, membuat aneka kerajinan tangan yang dulu pernah dibaca. Eh, Bu Fenty, Neng-Neng baik, jangan ke dalam. Iya, Pak Anu, maklum COVID. Saya mau lihat-lihat buku tentang koleksi kerajinan tangan ada kan, Pak? Oh, tentu saja. Banyak, Bu Fenty. Kebetulan, Perpustakaan akan mengadakan pelatihan pembuatan kerajinan tangan, Bu. Bu Fenty bisa ikut? Oh iya, Pak. Saya mau ikutan dong, Pak. Saya juga ingin punya keterampilan. Syukur-syukur bisa membantu ekonomi keluarga, Pak. Bisa banget, Bu Fenty. Langsung saja dapat sekarang, Bu Fenty. Oke. Pada tanggal 17 Juni 2022, terselenggaralah pelatihan kerajinan tangan dengan tiga materi. Pembuatan buket bunga, makanan ringan dan uang, pembuatan gantungan kunci, dan pembuatan keset dari kain planel atau kain tidak terpakai di Aula Terbuka Perpustakaan Gedung Juang 45. Pelatihan diberikan hanya sekali, namun narasumber terus membimbing untuk memastikan semua peserta bisa melakukan dengan baik. Sementara bahan dan peralatan untuk pelatihan sudah disiapkan oleh Perpustakaan daerah Kota Serang. Di awal, Bu Fenty dan beberapa peserta terlihat ragu dan kurang percaya diri untuk memulai. Namun, narasumber dan tim perpustakaan memberikan motivasi bahwa siapapun dapat mencoba dan berusaha dengan tekun pasti hasilnya bertahap akan sesuai harapan. Sesampainya di rumah, saya mendalami lagi cara dan terus mencoba dan berlatih untuk lebih berkreasi membuat buket. Pendala yang saya hadapi biasanya kekurangan bahan bagus seperti kertas krep yang dijadikan dasar dalam pembuatan buket. Sebagai pengganti, saya mencoba memanfaatkan kertas yang tak terpakai seperti kertas kado atau kertas yang ada di rumah. Hasilnya, buket yang saya buat semakin lama semakin rapi dan tertata indah. Sehingga saya makin percaya diri untuk menjualnya ke masyarakat. Bu Fenty mulai mempromosikan buket buatannya ke tetangga, teman dan juga kerabat. Pesanan yang datang berawal dari tetangga dan keluarga terdekat sekitar kampung Sayabulu dan berbagai daerah lain di Kota Serang. Sekarang, pesanan bahkan datang dari daerah petir di luar daerah Kota Serang. Dalam satu bulan pertama, omset penjualan berkisar antara 1 juta hingga 2 juta rupiah per bulan. Seiring dengan kreasi dan inovasi yang terus dikembangkan, pesanan dari masyarakat pun terus bertambah. Dan omset pun meningkat hingga mencapai 3.450.000 rupiah. Dengan hasil tersebut, saya dapat membantu perekonomian keluarga yang sempat terpuruk karena kondisi pandemi ini. Kedepannya, perpustakaan daerah Kota Serang akan menggali lagi potensi lokal yang dimiliki oleh Kota Serang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Saya mengajak warga masyarakat Kota Serang khususnya untuk dapat menikmati semua layanan yang ada di perpustakaan daerah Kota Serang. Sehingga semakin terbuka kesempatan bagi warga Kota Serang untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui literasi. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan Kota Serang, Aje Gendor. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.